Intro Pemirsa sejak disahkannya Omni Buslaw Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR 5 Oktober 2020 lalu hingga saat ini belum ada kejelasan terkait sosialisasi draft resmi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kepada masyarakat Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyosialisasikan draft resmi Undang-Undang Cipta Kerja penting dilakukan Demi meminimalisasi munculnya dugaan publik terkait praktik pembahasan Undang-Undang tersebut yang dinilai kurang transparan DPR bersama pemerintah pusat sampai saat ini draft final Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui dalam rapat paripurna belum disosialisasikan kepada publik Kondisi ini diluar kebiasaan karena lazimnya draft resmi semestinya sudah dibagikan langsung kepada anggota DPR pada saat pengambilan putusan tingkat kedua dalam rapat paripurna Di Provinsi Bali disakannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memunculkan banyak pro dan kontra di masyarakat Beberapa aksi turun ke jalan pun terjadi yang menimbulkan kericuan terkait upaya penolakan disakannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh beberapa lapisan masyarakat Menanggapi hal tersebut Ketua Federasi Serikat Pekerja Provinsi Bali Putu Satyawira Marhendra meminta pusat untuk bersinergi dengan daerah Untuk menyosialisasikan draft resmi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kepada masyarakat Hal ini penting dilakukan demi mencegah beredarnya hoax di masyarakat Selain itu apabila isinya memang sama dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi Tentunya hal ini juga dapat segera bisa dipublikasikan oleh pemerintah daerah Yang pertama dengan marahnya berita Undang-Undang Cipta Kerja di media sosial Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Kami mohon kepada DPR RI dan pemerintah pusat Untuk segera merilis, menyebarluaskan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Sehingga masyarakat yang ingin mengetahui khususnya kami kalangan pekerja Bisa membaca dengan teliti dengan cermat Apa yang buat kami merugikan kami nanti Degas kami nyatakan kami akan melakukan langkah judicial review Karena prinsip dasar kita membangun hubungan industrial Bahwa apa yang telah kita terima tidak boleh dikurangi Bahkan dihilangkan kecuali kondisinya post major Nah negara kita tidak dalam posisi post major Sehingga alasan pengurangan atau peniadaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini Sangatlah tidak masuk akal dan tidak dibenarkan dalam konsep kita menjalin hubungan industrial Sosialisasi kepada seluruh anggota Federasi Serikat Pekerja seprovinsi Bali Juga harus dilakukan untuk dijadikan suatu kepastian hitam di atas putih dari Undang-Undang tersebut Agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan bagi pemerintah daerah Agung Rai Terima kasih telah menonton